Pada video ini, saya akan mengajak Anda untuk mengkonfigurasikan OSP multiple area dan juga virtual link. Saya asumsikan router terhadap konfigurasi seperti gambar berikut ini. Baiklah, kita mulai untuk mengkonfigurasikan OSPF. Kita mulai dari router pertama ke OSPF. Kita mulai dengan router pertama ke OSPF. Kita mulai dengan router pertama ke OSPF. Kita mulai dengan router pertama ke OSPF. Oke, baiklah. Router satu telah dikonfigurasi. Sekarang kita ke router 2. Router 2, kita konfigurasikan OSPF. Router 2, kita konfigurasikan OSPF. Router 2, 0, 0, 0, 0, 0. Area 1. Lalu, interface yang di sini. Area 1 juga. Area 1. Oke, dan juga pada router 2 yang memiliki interface protect 0. Kita masukkan juga. Area 1. Oke. Ia jadinya itu sudah terbentuk. Kita bisa verifikasi dengan komen show IP via Navr. Oke, setelah terbentuk dengan Navr dengan router 1. Router 1, router 1 nya rsssssssss. Router 1 rsssssdn. dan router 1 dan router 2 dengan telah terbentuk lalu router 2 dengan router 3 disini kita bisa lihat bahwa router 3 mempunyai satu interface ke area 1 dan satu lagi interface ke area 2 perlu kita tahu di OSPF multiple area selain area 0 harus terhubung dengan secara langsung ke area 0 sedangkan disini area 2 tidak terhubung dengan area 0 maka untuk itu kita harus menggunakan OSPF virtual link terus menghubungkan area 2 ke area 0 jadi area 1 ini merupakan transit area bagaimana misalkan kita tidak menggunakan OSPF virtual link maka area 2 tidak bisa kita ikutkan dalam OSPF ini oke kita coba saja misalkan kita belum membuat OSPF virtual link kita lihat hasilnya ini kita konfigurasikan di router 3 area 2 area 2 area 2 oke oke lalu oke sudah kita coba kembali lagi ke router 1 kita coba show the route kita lihat nampaknya ya tidak ada route ke loopback ini ya ini ke loopback 2 ini yang di area 1 ada ke loopback 2 ke loopback 2 oke oke sukses oke sudah sukses oke oke Nah, area ini harus connect langsung ke sini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat virtual link-nya. Oke, bagaimana membuat virtual link? Untuk membuat virtual link, kita harus tahu router ID dari R3 dan juga router ID dari R1. Oke, cara tahu router ID dari R3, kita bisa melakukan perintah berikut ini. show IP, router ID, kita lihat OSPF, router ID-nya adalah router 3, 3, 3, 3, 3. Oke, router 1, show IP, router ID-nya adalah 1, 1, 1, 1. Oke, dari mana dapat router ID? Router ID kita bisa dapat dari pertama, router akan memilih Newtack Interface. yang paling tinggi. Bila tidak ada loopback interface, maka akan dipilih interface yang up, yang paling tinggi. IP-nya. Oke, dalam hal ini, ada terdapat loopback interface, maka yang dipilih adalah 1, 1, 1. Oke, sekarang kita lihat, sekarang kita ke F3 lagi, kita akan menfigurasi virtual link. Sebenarnya, karena area 1 ini kita akan jadikan transit area, maka kita bisa bilang, area 1 virtual link ke router ID R1. Router ID R1 yaitu ini, di virtual link ke R1. Oke, dan juga kita konfigurasi di R1, R1, R1 virtual link ke sini. Tempat ID-nya 3, 3, 3, 3, 3. Jadi, virtual link. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba lihat Sudah ada Oke, masih belum ada juga Oke, kita coba cari dimanakah mungkin terjadi kesalahan Konfigurasi, kita coba lihat Coba troubleshoot Oke, nampaknya R3 belum membentuk neighbor dengan R2 Oke, bagaimana? Kita coba, kita coba jangan dipermasalahannya Ini R2, kita coba tahu IPOS ini ya, neighbor Ternyata ya, R2 dan R3 belum terbentuk Sehingga puter R1 tidak mengetahui Oke, kita coba Lihat konfigurasinya Oke, nampaknya Kita coba kesalahan pada perintah ini Network Ya, seharusnya Network ini di area 1 ya Oke Oke, sekarang Maka kita Kita akan dikasih terbilang dulu Oke, lalu Kita coba di sini area 1 Oke, kita tunggu Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar Oke Kita coba Show aja SPF neighbor Oke Sudah terbentuk Aja jensinya Oke Kita coba lihat Di route Oke Router 1 Aku telah mengetahui Network Ke 3333 Oke Masih 3333 Oke Ternyata Sekarang Sudah bisa di-team Oke Demikianlah Cara untuk Memstigulasi OSPF Multiple Area Dengan menggunakan Virtual Link Bila ada Area yang tidak terhubung Langsung ke Area 0 Oke Demikian Terima kasih Dan Sampai ketemu lagi Terima kasih